Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Merukir dengan indah Jejak wanganku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Menghapus kisahmu Silahunya takkan Menghapus kisahmu Silahunya takkan 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 Abah, pokoknya Abah harus ngabisin makanannya. Bang Li udah bikin masakan kesukaan Abah. Pasti, Abah akan habisin. Ya udah, kalau gitu Abah berangkatnya. Iya, hati-hati ya, Abah. Kamu juga hati-hati sama tete-tete kamu kalau mau berangkat ke sungai. Ya? Iya, Abah. Abah berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Toleng. Mau ke pasar, Kang? Iya, Abah lumayan. Leng Li. Kamu teh sendiri lagi? Tete-tete kamu pada kemana? Masih pada tidur, Kang. Kamu teh kumaha, Leng Li. Ambil cair sendiri, cuci baju sendiri. Emang kakak-kakak kamu pada kemana? Gak apa-apa, Kang. Ya sudah, kalau gitu. Akang pergi ke pasar dulu ya. Iya, Kang. Salam buat Teh Mira ya. Iya, Kang. Salamin. Teh, kamu teh dari mana? Abis ambil air di sungai, Teh. Ambil air kok lama? Heh. Kamu gak tahu apa yang ditungguin dari tadi? Maaf ya, Teh. Biar saya buatin sekarang sarapan buat ya, Teh. Heh. Kamu udah pikun ya? Saya belum mandi pagi karena kamu belum masakin saya air panas. Saya kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau saya mau mandi pagi, masakin air panas. Akhirnya udah saya siapin, kok tadi tadi pagi, tuh tadi di panci dapur. Kalau masakinnya dari pagi, udah gak panas, atuh. Saya udah mau sakit lagi. Eh, jangan lupa. Bikin sarapannya. Bikin minuman juga. Teh man sepanas. Terus, yang punya aku, gulanya tiga sendok. Erti? Iya, Teh. Saya akan siapin semuanya. Ya Allah, kok di panci bisa ada ikannya? Terima kasih, Lengli. Ya pun. Kamu tak bisa bicara. Jangan takut, Lengli. Aku memang ikan yang bisa bicara pada manusia. Tapi, hanya ditakdirkan bertemu denganku. Apa? Yang bisa dengar kamu ngomongnya cuma saya. Iya, Lengli. Kalau gitu, kamu harusnya tempatin di toples ya. Ikan. Semoga saja kita bisa jadi sahabat yang baik. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Terima kasih, Lengli. Iya. Kamu nggak makan sekalian? Tadi udah duluan, Mbak. Abah, jualan di pasar abis? Alhamdulillah. Abis, Lela. Wah, uang Abah banyak, Atuh. Abah dapat uang banyak dari mana? Sebagian sudah Abah kasih Lengli buat belanja besok. Sebagiannya lagi buat sewa keos di pasar sama Pak Danu. Masa cuma segitu aja, Mbak? Iya. Cuma segitu, kenapa? Tidak. Tidak. Sebenarnya ada apa? Abah, kita tuh butuh uang. Uang untuk apa? Buat beli baju, Atuh Abah. Nanti kan di desa sebelah itu ada pasar malam, kita semua tuh pada pengen pergi. Masa di rumah terus bosen, Atuh. Pasar malam? Iya. Tidak ada yang minta uang. Buang ke sana. Abah sudah tidak punya uang lagi. Sabarnya. Abah, Abah pilih kasih. Pilih kasihku, Mbak. Tidak. Tidak. Tidak ada yang tega, bohong sama kalian. Tuh kan, Abah selalu belain Lengli. Iya, Abah tuh emang cuma sayang sama Lengli. Iya, Abah tuh hanya belin. Ya ampun, Abah udah ya, nggak usah dipikirin. Tapi Lengli... Enggak, Abah. Sebentar lagi, mereka tuh bakal baik lagi. Yaudah, Abah sekarang makan lagi. Iya. KENAPA MENANGIS LANG LIU Enggak, enggak apa-apa Bohong, ini karena tete-tete kamu kan Mereka enggak pernah tahu kalau kamu sayang sama mereka Kamu tahu dari mana? Aku tahu semua yang terjadi sama kamu, Lengli Untuk itu, aku ada di sini supaya kamu enggak sedih dan kesepian lagi Makasih ya Aku pasti temani kamu, Lengli Dan aku janji, aku akan membuat kamu bahagia Kalau gitu, tete, saya harus kasih kamu nama Nama? Iya, karena sisi kamu bagus dan mengkilat Saya, tete, mau kasih nama kamu Ikan, mas Terima kasih, Lengli Sama-sama, mas Sekarang, tete, saya sudah punya teman yang bisa nyebur saya Makasih banyak, Ikan, mas Abah teh, mau minta maaf sama kalian semua Kalau kalian merasa Bahwa Abah lebih memperhatikan Lengli Abah tidak pilih kasih Abah sayang sama kalian semua Mana Atuba buktinya kalau Abah sayang sama kita? Iya Abah apa-apa aja maunya sama Lengli Iya Abah tuh kelihatan banget kalau Abah tuh cuma sayang ke Lengli Sama kita, Mak, enggak Abah bukan mau membelain Lengli Tapi kalian harus mengerti Ingat Lengli adalah bungsu dari kalian semua Mak meninggal Ketika Lengli dilahirkan Jadi dari dulu teh Si Lengli deket sama Abah Karena tidak sempat deket sama emak Di mata Abah Percaya ya, nak Abah sayang sama kalian semua Nah, terserah Abah Lela Ambil ini Wah Makasih ya, Abah Cuma itu yang bisa Abah kasih Supaya kalian semua bisa pergi ke pasar malam Makasih, Abah Iya, Abah, makasih Asik Kita jahat di atau ke pasar malam Iya Tapi tolong Lengli harus ikut Ya Wah, Abah gak usah khawatir Kita semua pasti ajak Lengli Iya, Abah Kalau gitu, Abah pergi dulunya Abah 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 mau kemana? Kan sekarang hari Minggu, Abah Biasanya kan kalau hari Minggu, Abah gak jualan Abah emang tidak jualan Kamu teh dari pasar Iya Tapi Pagi-pagi gini, Abah teh mau kemana? Abah teh mau ke rumahnya Pak Danu Pasti Abah mau bayar uang sewa KIS di pasar ya Ya udah Hati-hati ya, Abah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Mas Kamu makan yang banyak ya Terima kasih, Lengli Sekarang aku masak dulu Cuci yang bersih Itu juga harus bersih Itu juga sikat yang betul Bilas yang bersih Jangan teh biarin ikan itu teh Emang kenapa? Eh, nanti mati teh Dia sahabat saya Dia tergelok Masa sahabatan sama ikan Kamu dapet ini dimana? Hmm Kayaknya enak nih dijual Jangan Jangan teh Itu, itu cuma ikan biasa kok teh Saya juga Nemu di sungai Apa? Di sungai Aduh Aduh Pasti kotor Eh, malah kesan ikan Taruh ke Taruh Terus kapan cucinya? Nggak usah kebayangan Tanya Beguk siak Tapi cuci bajunya udah selesai dari tadi pagi teh Dan sekarang sih mau masak Eh, lengli Di sungai cuci lagi ya Cuci lagi ya tuh Iya, cepetan atuh Itu baju mau dipakai ntar sore Sebodoh kamu dan ci apa belum tadi pagi Terus ingat Harus sudah kering dan distrika Ngerti? Apa teh? Eh, gue sebuah waktu Kerjain sekarang Tapi Kalau disuruh Langsung kerjakan Nggak ada abang Nggak usah sop manja Iya, iya Iya, teh Saya, saya kerjain sekarang Cepat kerjain Yuk Yuk Maaf, Pak Danuk Saya tanya janji Minggu depan Kekurangan uang si Awakeos Pasar akan saya lunasi Berapa jumlah uang itu? Seratus lima puluh ribu rupiah Itu mah cuma bayar bunganya saja Mir Maksud Pada nuteku mah Eh Kamu teh lupa Mir Kalau dari tiga bulan yang lalu Kamu juga bayar sewa kios Tidak pernah tepat waktu Selalu Saja telat Nyijil Itu mah sama saja kamu telat bayar sewa kios Berarti kamu mesti bayar uang denda Hah? Tiap bulan Pan dendanya lima puluh ribu rupiah Mir Jadi uang kamu itu Cuma cukup buat bayar denda Tenat sewa kios Tiga bulan yang lalu Berarti juga Kamu bulan ini Belum bayar sewa kios Ditambah uang denda Semua total hutang kamu Dan tiga ratus ribu rupiah Hutang saya jadi sebesar itu? Iya Kamu mesti lunasi dalam minggu ini Mir Kalau tidak Masih banyak yang mau sewa kios Yang kamu tempatin itu Pak Danuk Jangan Pak Danuk Saya mau jualan dimana lagi Saya janji Saya akan melunasi hutang saya Pak Danuk Bagus Sekarang kamu ke sana pergi Saya mau masuk banyak Terima kasih Pak Danuk Buntun Abah Kok lama banget Kok selesai gini baru pulang? Tadi Tepak Danuk itu ada urusan Jadi Abah terpaksa nunggu Tapi kan Abah cuma bayar uang sewanya aja Kenapa tuh Pagi nungguin padian lu segala? Ah Sudahlah Abah capek Mau istirahat dulunya? Iya, Abah Abah teh pasti ada masalah Tapi masalah apa ya? Kenapa abah teh kelihatan bingung Banget Atau Tepuk 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 tanda tuh Ntar kebunan si Abah datang Hah? Emangnya Abah udah datang? Berarti anak bau itu terpaksa diajak Atau teh? Ih Teh ngapain sih anak itu diajak? Shhh Kalian teh semua diem Teteh punya rencana bagus Lengli Iya teh Ada apa? Ganti baju sana Ganti baju Ganti baju untuk apa teh? Iya kamu teh ikut ke pasar malam Lengli Lengli teh mau diajak ke pasar malam? Ya ampun Makasih ya teh Iya Udah cepetan sana ganti baju Cepetan atuh Berdiam Iya teh Ah dari mana aku dapetin uang seratus ribu dengan cepat Uang sewa bulan ini saja sebagian terpaksa aku kasih lela Biar dia agak marah dan iri sama Lengli Ya Allah Bantu aku ya Allah Bah Lengli sama Teteh-teteh mau pergi ke pasar malam dulu ya Ternyata anak-anak abah sekarang sudah menjadi gadis-gadis yang sangat cantik Iya bah Kita pergi sekarang ya bah Iya Hati-hati di jalan Pulangnya jangan malam-malam ya Iya bah Angli Iya bah Teteh-teteh kamu sudah baikan kan sama kamu Udah tuh bah Alhamdulillah Yaudah sekarang lu pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Stop 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 Atuh jang Siapa mereka jang? Mereka itu teh Anak-anak perawannya Pak Hamir bos Pak Hamir yang mana? Yang tadi datang ketemu sama bos Oh Si Hamir tukang sayur Iya betul bos Anak perawannya itu ada lima bos Wah garulis pisang bos Ayo tunggu Ayo tunggu Ayo tunggu Ayo tunggu Pilih salah satu dari mereka buat dijadikan istri muda bos Benar kata kamu, Jang Nanti saya akan pinang salah satu dari mereka Saya jadikan istri muda Istri saya di kota menggabar tahu Terima kasih Eh, kamu tunggu di sini Teh, saya disuruh tinggal di sini Maksudnya itu apa, Teh? Eleng, kamu tuh sebenarnya gak boleh ikut Iya tuh, ini semua gara-gara Abah udah pulang Kalau kita gak ajak kamu, Abah pasti marah Iya, kamu pikir, Teh, kita mau gitu ngajak kamu Ih, kita mah gak mau, gak mau Gak sudi kita ngajak kamu Tapi, tapi Teh Ini tuh hutan gelap banget Saya, saya takut lagi pula saya juga gak tahu daerah sini, Teh Jangan tinggalin saya ya, Teh Pokoknya saya gak mau tahu Kamu tunggu di sini Jangan awas kalau kamu sampai pulang Jangan lupa sampai tahu Ah, ah 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 Ya ampun Ya ampun Teh Teh A Ah ya ampun ini kenapa iya Neng ini tadinya majikan saya itu niatnya ke hutan untuk berburu tapi malah jatuh tangannya luka saya nggak tahu lagi harus berbuat apa Neng sini kan hai 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 saya mau cari daun obat dulu Sini, tahan tuan. 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 Tahan tuan. Sini, 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 tahan tuan. Supaya bisa jalan-jalan Supaya senang, ya? Mir! Jajang Langli, kamu masuk dulu Masuk Kuma, Jajang Saya bawa berita daripada Anu Ayah, Nuan Anu, Teng Abah Tadi, orang itu tadi datangnya mendadak Udah gitu, Abah ke-eke takut Terus, aku disuruh masuk Yaudah, masuk sana Yaudah, masuk sana Kamu, itu Anu Iya Nanti sore, Pak Danu datang sendiri ke sini Buat memilih salah satu anak Pak Amir Untuk dipersunting jadi istrinya Tapi, maaf, Jajang Bukannya Pak Danu itu sudah punya istri? Iya Itu kan istri yang di kota Yang di desa kan belum, Ato Hehehehe Astagfirullah Tapi kalau istri itu hanya tahu Sudah, Pak Amir Tidak usah banyak tanya Sekarang, mah, pikirkan saja Utang Pak Amir itu bakalan lunas Terus, warisan yang bakal diberikan sama Salah satu anak Pak Amir Yang nanti akan dipilih sama Pak Danu Tapi Salah Sudah, jangan banyak tapi-tapian Tuh sekarang, mah Anak Pak Amir suruh dandan semuanya Yang cantik-cantik Yang gelis-gelis Nanti sore Pak Danu datang ke sini Buat memilih salah satu anak Pak Amir Untuk dinikahi besok paginya Aku mah, ha? Hah? 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 Nya? Pikirkan? Abah, ada apa, Abah? Anak-anak Pak Danu, teh Ingin memilih salah satu diantara kalian Kalian bersedia? Lela bersedia, Abah Ini semua kan demi kebaikan Abah Dan Lela sangat sayang sama Abah Lela, benar kamu bersedia? Pak Danu itu akan memilih salah satu diantara kalian Untuk dijadikan istrinya yang kedua Iya, Abah Leni juga bersedia Liz juga, Abah Iya, Abah Ini semua kan demi kebaikan Abah juga Lengli Bagaimana Atu dengan kamu? Ah, Lengli Lengli, teh Menurut aja apa kata Abah dan teteh-teteh semuanya? Lengli, teh Lengli, kali kamu hati-hati di hutan Untung masih ada yang nolong kamu Coba kalau tidak Setelah sepeninggal ayah dan ibumu Masa kaki harus kehilangan kamu? Iya, untungnya teh ada yang nolongin Tuan Saka Cewek manis, cantik, baik lagi Dia langsung nyariin daun sirih Buat ngehambat supaya darah Tuan Saka gak keluar terus Siapa gak disitu? Apa kamu tidak melihatnya, Saka? Lihat, kek Dia memang cantik, kek Siapa tuh namanya? Siapa ya namanya? Ji, siapa ji namanya ji? Anu, saya tak juga lupa nanya-nya Saka Kamu berhutang budi sama dia Nanti kalau kamu sudah sembuh Cepat cari gadis itu Bilang terima kasih padanya Ya? Ya, kek Ya ampun, teh Kok paling diberantakin lagi? Supaya yang dipilih jadi istri padanu tuh kamu Apa, teh? Ha? Ya ah distancesii Kurullahi Aku 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 Oh no Harus dapet satu dari mereka tuh, bos Saya teh udah nabat pilihan Hebat bos, pinter bos mah milihnya Lugu, polos, muda pisanjang Lengli, wah nama yang sangat cantik bos Atau cocok pisan ya Tama, Lengli sama curagandanu, hebat bos Neng, esukan neng teh musti siap-siapnya Menikah dengan akal Pamitnya mertua Jangan Iya bos Jangan lupa siapkan kanggu esukan pesta lu besar-besaran Lu hebat Wah siap bos, ayo atuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Gadis itu siapa ya? Gimana caranya aku harus cari dia terus bilang terima kasih? Ah, sudahlah. Aku nggak tahu namanya. Oji juga nggak tahu. Mau gimana lagi? Ya ampun. Abah! Abah! Abah apa? Abah kenapa? Abah? Te! Te Lilis! Abah! Abah bangun, Abah! Abah kenapa? Bang Lilis? Abah, Abah! 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 Lilis! Bang, Lina, ini. Mau abah kesana? Cepat, Te. Iya, Te. Ayo, Abah. Ayo, Abah. Ayo, Abah. Eh, Kamu Te mau ngapain? Kamu di sini aja. Kamu cuma nyusahin Abah aja. Te, tapi ya, Abah. Enggak ada kamu di sini aja. Te, Te tolong Te, biarin aku masuk. Kamu Te bisa, Diem. Te! Lali mohon, Te. Biar Lali masuk, ya. Lali tuh pengen mendenin Abah. Udah kamu teh, diem Pake banyak alesan Abah begini tuh semua gara-gara kamu Maksudnya teh apa? Jangan sok belagu, kamu gak usah sok jual mahal sama Pak Danu Sebelum mel teh, kita udah sepakat Siapa yang dipilih Pak Danu harus nikah sama dia Bukan yang kayak kamu, malah sok sedih Sekarang obat-obat tuh cuma satu Besok pagi kamu nikah sama Pak Danu Kalau kamu nikah sama Pak Danu, hidup kita jadi bahagia Bisa entah kamu kayak gitu Katanya kamu teh sayang sama abah, mana buktinya? Teh, teh Mas, kenapa semua ini teh terjadi sama saya tuh? Sabar lengli, tapi kamu harus berani bilang sama abah Karena kamu gak bisa menikah sama Pak Danu Dia bukan judul kamu lengli Teteh-teteh saya teh udah pada sepakat Karena mereka udah punya rencana buat saya Mereka teh sengaja berpenampilan jelek Supaya saya yang dipilih sama Pak Danu Semua teteh-teteh kamu curang Mungkin nih teh emang udah nasib saya mas Saya ngelakuin ini teh bukan cuma buat teteh-teteh saya Tapi yang paling penting teh abah Saya pengen banget ngeliat abah seneng Saya juga pengen ngeliat abah bebas dari beban-bebannya Saya gak mau ngeliat abah susah kayak gitu lagi Abah, kok mau banget bakal suri-suri gitu udah pulang? Tadi teh Pak Danu itu ada urusan Jadi abah terpaksa nunggu Tapi kan abah cuma mau bayar uang sewanya aja Kenapa tuh pengen nungguin Pak Danu segala? Sekarang obat-abatnya cuma satu Besok pagi kamu nikah sama Pak Danu Kalau kamu nikah sama Pak Danu hidup kita jadi bahagia Bisa henteng kamu kayak gitu? Katanya kamu teh sayang sama abah mana buktinya? Dengar Lengli Pokoknya kamu tidak bisa menikah dengan Pak Danu Dia bukan jodoh kamu Saya teh harus ngelakuin pernikahan ini mas Ini semua Supaya teteh-teteh saya seneng dan utang abah lunas Saya teh harus nikah sama Pak Danu Saya pengen ngeliat mereka seneng Saya gak mau ngeliat abah susah lagi Kamu teh salah Lengli Abah Kenapa abah bisa ada disini? Abah teh kan harus diterahat di kamar Lengli Kebahagiaan abah adalah Kalau abah juga melihat anak-anak abah bahagia Lengli Besok pagi teh Abah mau ke rumah Pak Danu Abah mau bilang sama Pak Danu Bahwa perkawinan ini tidak bisa dilangsungkan Jangan atau abah Nanti abah teh bisa kena marah besar Nanti urusannya jadi panjang mbah Jangan Tidak apa-apa Lengli Nanti abah akan minta maaf Sama Pak Danu dan Pak Danu pasti mengerti Jangan atuh bah Lengli gak mau abah yang kena marah Nanti kalau Pak Danu sampai nagih utang-utang abah gimana tuh Lengli Kamu teh tidak usah khawatir Nanti abah akan ceritakan semuanya sama Pak Danu Kalau masalah utang Kalau perlu Abah akan gadehkan sertifikat rumah ini Dan uangnya untuk menebus utang abah sama Pak Danu Tapi, Bang Sudahlah, Lengli Sudahlah Kebahagiaan kamu Adalah lebih penting daripada harta Bos, bos Bener-bener hebat ya bos Dadau bisa nih bos Bos mau menikah sama parawan yang baru 15 tahun bos Aduh, bener-bener cocok bos Untun Pak Danu Mau apa kamu kemarin Mir? Maaf Pak Danu Jujur saja Kedatangan saya kemarin teh Ingin Ingin membatalkan perkawinan Pak Danu Dengan anak saya Lengli Hah? Apa? Toba kamu ulangin sekali lagi? Maaf Pak Danu Lengli Belum siap untuk menikah Dia teh anak kesayangan saya Dia masih lengket sama saya Pak Danu Dan dia belum tahu apa-apa Bora ini benar kamu menolak lamaran saya Mir Hmm? Sudah bagus saya mau menikahin salah satu dari anak kamu itu Kamu teh mesti ingat Kamu banyak berhutang sama saya Coba Kamu bisa punya uang itu dari mana? Kalau bukan dari saya Kamu teh jangan lupakan itu Mohon saya tahu Pak Danu Pak Danu banyak menolong saya Sekali lagi Saya teh minta maaf sama Pak Danu Saya lakukan ini karena Saya sangat sayang sama Lengli Soal hutang saya Saya janji Pak Danu Akan secepatnya melunasi Ulang ajar Pendekuk siap Maaf Pak Danu Urusnya siap Siap bos Eh Jangan kebanyakan Maaf kamu Maaf kamu Sampai jumpa Ya ampun Abah Kenapa jadi kayak gini ya Tuba Kalau tahu gini ma Minang Lengli nikah aja sama Pak Danu Supaya Abah gak kayak gini lagi Lengli teh sayang banget sama Abah Lengli Abah teh mau istirahat Kamu keluar Kamu siapa Kamu siapa Sampai Abah segitu belain kamu Mikira tuh Bukannya prihatin Kamu pake nolak lamaran padanu Iya Lengli Lengli Kamu tahu gak Dia itu kaya banget Kamu mau minta apa juga dikasih sama dia He Kalo dia aja ngomong Tadi jawab atuh Jangan diim aja Teh Saya Saya belum mau nikah Teh Lagian Tante juga sengaja kan He Kamu itu tahu apa Hah Seharusnya kamu itu berterima kasih sama kita Kan kamu yang dipilih Berarti kamu yang jadi orang kaya He Eh Misalnya anak-anak tadi Untung Lu sosok baga cantik ya Lihat Abah Gara-gara kamu abah tuh jadi kayak gitu He Mulai sekarang kita gak mau tahu lagi Pokoknya Kau sampai Abah kenapa-napa Kamu yang harus nongkok Gimana kek Apakah tanaman ini bisa tumbuh dengan subur Bisa Kalo kamu gak pikun Buat ngiramin Iya kek Ayo nawan yuk Biasa Rawat daun kenangan Daun kenangan apa kek Eh ji Mau kemana Mau ke belakang ambil air Eh tunggu dulu Eh tunggu dulu Daun ini Daun ini Ya ampun mas Badan kamu bagus banget Saya tuh gak nyaga kalo badan kamu bisa sebagus ini kalo kena sinar matahari Mas Mas Sisi kamu tuh bener-bener kayak emas Ya udah Sekarang kamu makan dulu ya Supaya kamu terlalu besar Terima kasih Lengli Mas Apa kamu betah disini? Ini Kalo kamu gak betah Kalo kamu gak betah Saya teh bisa balikin kamu ke sungai lagi Jangan Lengli Biar aku tinggal disini Aku gak mau pindah ke sungai Kita kan berteman Kamu teh udah bikin saya bahagia Lengli 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 Ini ikan siapa? Ini teh ikan saya Waktu itu kan saya gak sengaja nemuin ikan ini di sungai Bagus kan teh? Ikan sungai bisa sebagus deh Tulang Lengli Eh teh Maaf tadi Tate kesini mau nyuruh saya apa? Masak air Eh cepetan masak air Iya sebentar teh Ih cepet atuh Ya itu gak usah Cepetan Amir Amir keluar Amir keluar Amir keluar Amir keluar Amir Mana si Amir? Mau apa kalian? Mana si Amir? Abang lagi istirahat Hehehe Dasar orang miskin Sompong pisan Pakai istirahat segala Hehehe Hehehe Bayar utang bapak kamu sekarang juga Kalau tidak Rumah ini kami obrak kami Ngerti mana ya? Hehehe Ayo Hehehe Jalan pak Amir Keluar kamu Hehehe Mana utang kamu? Ini ada uang Buat bayar utang saya Sama Pak Danu Sekarang kalian pergi dari sini Dan jangan pernah ganggu kami lagi Pagi Baru bisa bayar utang segini saja Sombong pisan mana Hehehe Tapi awas Walaupun utang kamu sudah lunas Kamu gak bisa dagang lagi di pasang Ngerti mana? Hah? Ngerti? Hehehe 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 Tidak masukin gua Hehehe Karena Lengli kita semua jadi Batal jadi orang kalian Sekarang malah hidup Dikejar-kejar utang lagi Hehehe Kita gak bisa gini terus Hehehe Lengli harus kita kasih pelajaran teh Kalian semua teh Bener Anak kesayangan abah itu Harus kita bikin nyesal Semua hidup Hehehe Hehehe Jangan sedih Lengli Mas Saya teh gak bisa ngasih makan kamu Saya teh takut kamu Aku gak kenapa-napa Lengli Makanan ini sudah cukup Mas Besok tadi saya janji sama kamu Saya bakal ngasih makan kamu lebih daripada ini Dan Dan besok saya teh harus nyari uang Dimana kamu cari uang? Jangan pergi dari rumah Lengli Mereka gak akan merawat abah Kalau kamu pergi berjualan Tapi Saya teh emang harus nyari uang mas Pak Danu Saya teh mau minta maaf sama Pak Danu Karena kemarin abah udah nolak lamanya Pak Danu Halo Pak Sekali lagi saya minta maaf ya Sekarang teh saya udah nyadar Kalau yang saya lakukan itu adalah kesalahan besar Saya juga Saya juga udah nyinggung perasaannya Pak Danu Padahal Pak Danu teh udah mau berbuat baik sama keluarga kami Dengan menikahi saya Cukup Cukup Saya mah sudah bosan mendengar omongan-omongan itu Saya tahu Neng kemari mau mengibah-ibah pada saya saja bukan Itu mana mananya buang buang waktu Meniran sekarang dan pulang saja sana Pulang 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 Pak Pak Danu Pak Danu Saya teh rela nikah sama Pak Danu Asalkan Abah teh boleh jualan lagi di pasar Dan semua hutang-hutang abah dilunasin Pak Danu saya mohon Saya teh gak tegang lihat Abah sedih Saya teh gak tegang lihat Abah menderita pada Nu Saya mohon Saya teh sayang banget sama Abah Cuma Abah yang menghidupkan kami berlima Kalau emak teh udah lama meninggal Pak Danu Biarkan Abah hidup bahagia di masa tuanya Saya teh rela banget ikah sama Pak Danu Neng Sudah, sudah, sudah Saya tahu Neng gadis yang baik Sampai-sampai mau berkorban demi semua keluarga Neng Baik Neng, baik Kalau begitu saya tidak akan menikahi Neng Saya tahu Saya mah tahu persis Neng Neng mah pasti cuma tak paksa Tapi melihat ketulusan Neng Dan apa yang sudah Neng lakukan pada Abah Saya akan menghapuskan semua hutang-hutang Abah Tapi, tapi Pak Danu Sudah, sudah tu Neng, sudah Sudah, sudah Lupakan saja Pak Danu, Pak Danu teh beneran Mulai besok Neng, Abah bisa perjualan lagi Kapan saja Abah mau Ya, saya mah tulus Tulus ikhlas Ya Allah, semoga saja Allah Ngebalas semua perbuatan baiknya Pak Danu Makasih banyak ya Pak Terima kasih Terima kasih Si Lengli teh kemana Dia lagi nyari duit buat dimakanan Ya ampun, lama banget sih teh Lina teh udah laper banget Abisnya tadi malem tuh Lina cuma makan dikit Hoho teh, perutnya sampai bunyi Alah, pada berisik banget Abis masak kita nunggu si Lengli Kalo dia pulang malem gimana Kita makan apa teh Yaudah, kalian berdua ikut apa Yuk, terus teh Leni Len, Leni bangun Senang tuh Yaudah kita tinggal, yuk Kita bunuh ikan ini Kita goreng, terus kita makan Cepet Yuk, yuk, yuk Yuk, yuk, yuk Kita ke dapur, kita ke gulik Ayo Yuk, yuk, yuk Aku BEN see Ay, yuk Ay, yuk Ay, yuk Ay, yuk Mas! Masa murimana, mas! 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 Ya mas, mas! Mas, kalau bisa kayak gini? Masa itu? Itu, Teh, pelajaran buat kamu, tau gak? Teh, Teteh kok kejam banget sih, Teh. Teteh kan tahu, ikan itu peliharaan saya, Teh. Lagi buah, ikan itu juga bukan buat dimakan. Emang kamu pernah bilang sama kita kalau ikan itu gak boleh dimakan? Heh, dengerin ya? Bukan urusan kita, kalau kamu, Teh, sayang sama ikan itu. Dasar gila Sayang kau sama ikan Tapi Tete lihat sendiri kan Ikan itu saya pelihara dari kecil sampai besar Harusnya Tete tahu kalau saya itu sayang banget sama dia Dasar gila Sayang kau sama ikan Terima kasih Bukan mas Maafin aku ya Seandainya aja Aku mendengarkan omongan kamu Seandainya aja aku gak pergi dari rumah Seandainya aja aku gak kepasan Masih kamu gak akan kayak gini Sampai 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 Ya ampun Kok bisa temu dengan siri disini Mas Mas ini Tete kamu ya Iya kan mas Ini kamu kan Lengli Lengli Ada apa tuh Kang? Jadi bener yang kamu bilang tadi Teteh Kalau tanaman itu bisa tumbuh sendiri Iya Kang Jadi tanaman siri yang daunnya merambat Kalau dulunya jadi tanaman Berarti tanaman itu menjadi tanaman ajaib Apa? Tanaman ajaib Kang? Iya Kamu mungkin belum menyadarinya Lengli Hah enggak Kang Tanaman itu tuh bisa-biasa aja Siapa tau aja Lengli Kang Saya nyari kayu di sebelah sana ya Supaya ada lebih banyak Yaudah Jangan jauh-jauh Nanti kita ketemu lagi disini ya Tuan Saka Itu Teteh seperti gadis waktu itu tolongin Tuan Saka Neng 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 Teteh waktu itu tolongin Tuan Saka Apa? Oh Waktu itu Teteh Kang tangannya luka ya Iya Neng Bener atau Tuan Saka Nuhuna Tukang Puntan Seteh harus buru-buru Mangga Neng Eh tunggu Neng Waktu itu Teteh saya belum ngucapin terima kasih Kamu Teteh udah nyelamatin saya Sebagai balesannya Mau ya dateng ke rumah saya Mau ya Lengli 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 Maaf tuh Kang Seteh gak bisa ikut Dengar tuh saya udah dipanggil Seteh harus buru-buru Kang Lengli aja ya Puntan Siapa tadi namanya? Seteh lupa nanya maga disitu Ya elah Kumaha tuh Tuan Yaudah yuk kita susul Seteh lupa nanya maga disitu Seteh lupa nanya maga disitu Seteh lupa nanya maga disitu Dimau nawarkan barang-barang antik Abah Oh Iya Abah Barang-barang Abdi Apa tidak ada barang baru Mang? Yang unik Atuh Yang orang lain belum tutup punya model yang hampir sama Waduh barang yang model gimana ya Abah? Hei si namang Saya tanya malah gantian nanya Ayanan Kok baru pulang wajah udah kusut? Tuan Saka teh udah ketemu garis itu gak sengaja di hutan kek Bagus satu Siapa namanya? Nah itu kesalahan Tuan Saka Lupa menanyakan siapa nama garis itu kek Hah? Saka udah kejar kek Tapi gadis itu udah gak ada lagi Abah Abah Tapi Abah Seteh kenapa? Ayah Lu punya Abah punya penyakit Sangat pelan Nanti gua kasih resep Lu harus beli obat di toko obat Tebus obat? Obatnya berapa Tabib? Hayah Itu obat sangat maha Bisa seratus ribu Seratus ribu? Ya Ya Allah mahal banget Seteh dapet uang dari mana tuh? Wuntan Seteh harus buru-buru Manga Neng Eh tunggu Neng Waktu itu Seteh saya belum ngucapin terima kasih Kamu Seteh udah nyelamatin saya Sebagai balesannya Mau ya dateng ke rumah saya? Lengli Oh iya Waktu itu Ada yang panggil dia Lengli Iya Namanya Seteh Lengli Aku harus cari tau dimana rumahnya Mas Saya Tenggak tau sekarang harus kayak gimana lagi Kalo dulu Teh Kamu sering berenang-erenang disitu Terus kalo saya lagi sedih Kamu juga pandai ngehibur saya Mas Saya tuh bener-bener butuhin kamu Dan saya gak mau Cuma gara-gara saya Gak bisa beri obat Abah ninggalin kami semua Saya gak mau abah pergi Sekarang Teh Saya gak tau harus kayak gimana lagi Gak bisa beri obat Ya ampun Ini Teh emas Kok bisa ya Ini Teh sungguh keajaiban Jangan sedih lagi Lengli Gini aku sudah berubah menjadi tanaman ini Jika sehelai daunku dipetik dan terkena air Maka akan berubah menjadi daun emas Ya ampun Makasih banyak ya Mas Kalo begini Teh Nanti emasnya saya jual ke pasar Udah gitu Nanti saya juga bisa beli obat buat Abah Makasih banyak ya Kang Kang Ah Kang Apa benar Akang Teh tukang jual barang-barang antik Benar Neng Kunaan Neng Saya Teh Lengli Kang Saya mau jual daun siri emas Daun siri emas Aduh Bagus sekali Neng Aduh Sabar ahaya Neng Ya terserah Akang sajalah Yang penting Lengli Teh bisa nebus obat Abah Oh iya 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 Nah iya Neng Nuhuna tukang Samis samis neng Muntan Mangga 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 Daun siri emas Ini kalo jual pasti mahal harganya Abatnya udah enak kan? Iya Lengli Obatnya manjur sekali Alhamdulillah Kamu beli obat uangnya dari mana? Pasti mahal sekali Lengli dapet uang itu Gara-gara Lengli jual daun siri emas Abah Apa? Iya Abah Ikan ajaib Lengli Teh Kan udah Lengli kubur tuh Udah gitu Dia itu Teh Tumbuh daun siri Terus kalo daun sirinya dipetik Dicelupin di air Itu akan jadi daun siri emas Astaghfirullah Apa benar itu Lengli? Iya Abah Nah ini hasilnya Abah Tadi siang Teh Lengli jual daun siri emas itu Hasilnya lebih dari cukup Bah Untuk makan kita seminggu Alhamdulillah Kalo begitu Kita dapet rejeki Iya Bah Lengli Pergunakan daun-daun emas itu dengan bijaksana Kalo ada orang yang iri dan serakah Dia bisa mencuri daun-daun emas itu Iya Abah Lengli Teh bakal ngerewat tanaman itu dengan baik Nah Lihat Sirih ini tumbuh subur Ini tanaman serbaguna Saya juga terus ingat sama Lengli kek Lengli? Iya kek Gak disitu namanya Lengli Saya ingat sekarang Namanya Teh Bagus Pisan Lengli Kalo begitu Cepat Atuh Cari gak disitu Tunggu apa lagi Iya kek Tunggu sampe kalian liat daun sirih emas Daun sirih emas? Nah ini Abah Barang antik yang paling bagus yang saya punya Dan kalo Abah mau beli Teh Saya berikan harga yang bagus buat Abah Dari mana Atuh kamu mendapatkannya mau? Dari gadis cantik yang namanya Teh Si Lengli Lengli? Mohon iya A Namanya Teh si Lengli Tidak salah lagi Akang Teh ketemu dimana? Akang tau gak rumahnya? Saya mata tidak tau Atuh Bener Teh Itu daunnya Ih kok biasa aja Teh Kita coba dulu Atuh Kan daunnya harus dimasukkan ke air Iya Kita coba dulu aja tuh Kok gak berubah Teh? Yang paling atas kali Teh Gasar beleguk Pasti Lengli bonguin kita Iya Tengah Sialan Tengah Lengli 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 Cepet atuh Lengli Sini kamu Mana? Mana buktinya daun siri berubah jadi emas? Iya Kamu Teh tuh kau bohong Tapi Lengli Beneran itu bisa berubah jadi emas Tapi coba kamu lihat Mana tuh buktinya? Ya ampun daunnya Ya ampun daunnya Teh Sekarang Teh daunnya udah abis Kenapa sih Teh? Setiap apa yang Lengli milikin Pasti mau dihabisi sama Tete Eh Sekarang Tete-tete mau apa dari Lengli? Apalagi yang Tete mau ambil dari Lengli? Hah? Kenapa sih kalian paling jahat sama Lengli? Permisi Kang Ayah naun Kami mau nanya rumahnya si Lengli Oh Lengli? Ini Teh lurus Nanti belok kanan Nah disitu di rumahnya Lengli Makasih banyak ya Kang ya Unten Kang Ayah bangga Bangga Puntan 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 Ada orangnya Ji Ayah naun Kang Maaf Apa bener disini rumahnya Lengli? Ada apa Kang nyari Lengli? Maaf Saya tak ingin bertemu Lengli saja Saya ingin mengucapkan terima kasih Karena dia sudah menyelamatkan saya Cuma itu aja Kang Maaf Lenglinya ada Sebentar Akang Sebaiknya Akang duduk saja dulu disini Lengli baru saja pergi mencuci baju Biar kami yang cari Lengli dan Akang istirahat Iya Atu Mendingan duduk aja dulu Ya makasih Kita teh harus cepat bertindak Iya teh Aku curiga Pasti pemuda itu gak cuma mau ketemu sama dia Kumaha ya teh Tuan Saka Masa kita tesur tinggal disini? Tadi kan kamu dengar sendiri Mereka mencari Lengli yang lagi nyuci baju Pemuda itu kan masih ada disini Kita nyusul Lengli ke hutan Terus kita bunuh Lengli Pokoknya Kita juga harus cari Lengli Jangan sampai Lengli dibunuh sama mereka Gimanapun caranya Aku harus bertanggung jawab Karena dengan adanya aku disini Lengli mau dibunuh sama mereka Baiklah Kak Mari Entah ayah Tuan Ayo kita susun mereka Tunggu Tunggu anak muda Saya teh Amir Abahnya Lengli Lebih baik Bapak di rumah saja Biar kami yang menyusul mereka Saya janji Pak Saya pasti akan membawa Lengli kembali ke rumah dengan selamat Bener kata Saka Tuh Tau bisa Abah mau ikut menyelamatkan Lengli Abah mau lapor sama Pak Lurah Dan keamanan desa Supaya menangkap mereka Tapi Abahnya kurang sehat Begini saja Oji Kamu temani Bapak untuk ke rumahnya Pak Lurah Untuk minta bantuan Biar saya menyusul Lengli Benten Pak Enggak Enggak Mari Bapak kita berangkat Enggak teh Enggak teh Enggak teh Diam Jangan teh Jangan Jangan Enggak teh Saya enggak mau deh Jangan teh Jangan Kalau kita buang disini Semua orang bisa pada tahu Mendingan kita bawa aja di akutan Biar lima kali datang buas Enggak teh Enggak teh Enggak teh Enggak teh Jangan siap itu udah mati Iya bener Kita udah berhasil Ngindi ya Betul kita Sudah berhati Kita udah udah gak siap lagi Tuh Pak, Pak. Mereka datang, Pak. Ada apa, Pak Lurah? Kalian semua, Teh, tidak datang malu. Astagfirullah. Tega-teganya kalian berbuat seperti ini. Padahal, Teh, si Lengli adik kalian sendiri. Lengli, kalian sudah apa laporkan sama Pak Lurah? Karena sudah dengan sengaja menyiksa Lengli. Benar, kalian ikut saya ke kantor peluran untuk diproses. Karena kalian telah merencanakan pembunuhan terhadap adik kalian. Maka, ini saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana itu buktinya, Pak, kalau kita yang salah? Mana, Pak? Benar, Ratu, Pak Lurah. Abadnya nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Nanti saya jelaskan di kantor. Bapak mereka. Siapa? Ayo, ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Lengli. Aduh. Tolong. Lengli. Lengli. Ya ampun, luka kamu. Ayo, Kamu saya antar pulang. Ayo, Sakit banget. Makasih banyak ya, Sakar. Kamu sudah pernah menyelamatkan aku, Lengli. Sekarang, aku yang akan membalas kebaikan kamu. Sampai aku menyusul kamu ke sini. Kamu, Teh, baik banget. Kamu tuh nggak cuma nolongin aku. Tapi kamu, Teh, juga nolongin Abah. Itu karena... Karena aku mencintai kamu. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Semenjak aku ketemu sama kamu. Ini sebagai tanda terima kasih aku. Ya ampun. Ini kan non siri emas. Milikmu, kan? Berarti hanya kamu yang berhak menyimpannya. Makasih banyak ya, Sakar. Mulai sekarang, aku akan membalas semua kebaikan kamu, Lengli. Dengan menjaga dan membuat kamu bahagia. Tuhan yang tak akan menghapus kisahmu. Kumi putih ini tempatku kesemayang selamanya. Kumi putih ini tempatku kesemayang selamanya. Sampai jumpa. Terima kasih.